Oke halo welcome back to muda belajar investasi Oke teman-teman jadi hari ini gitu gue mau membahas tentang 5 saham yang berhasil masuk ke LQ45 nih Jadi ada 5 saham yang akhirnya menggantikan 5 sahamnya itu jadi ada yang masuk ada yang keluar 5 gitu ya Jadi hari ini kita akan bahas 5 saham yang masuk gitu ya 5 saham yang masuk apakah berpotensi untuk kita investasikan atau bagaimana So jadi jangan lupa like dulu subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalau misalnya ada update enggak ketinggalan oke Langsung aja kita masuk ke chartnya sekarang yang pertama kita akan bahas adalah harum gitu ya kita lihat chartnya harum Nah ini chartnya harum nih teman-teman Kalau dilihat dari sini gitu chartnya harum ini lagi berada di area supportnya gitu ya Yang dulunya ini jadi resisten kan ini resisten resisten terus dia berhasil tembus dan ini sekarang jadi support gitu kan Dia mantul dia mantul nah disini dia mantul nah disini kemarin di tanggal 25 Januari Hampir menyentuh gitu hampir menyentuh sedikit lagi terus dia udah mantul So bagaimana untuk harum harum ini masih uptrend gitu ya Terus dia mantul juga dengan volume yang bagus jadi harum ini masih oke sekali Jadi untuk kita cicil untuk investasi atau trading teman-teman terserah tapi ini masih oke Tapi keputusan beli dan jual semua tergantung teman-teman ya disclaimer ini cuma analisa sementara Jadi analisa semata sorry maksudnya analisa semata semoga ya dari analisa ini bisa membantu teman-teman untuk melihat gitu Jadi harum abis mantul dari supportnya yang akan nanti mungkin bisa bergerak ke arah 11.200an Ya jadi ini terserah teman-teman Oke sekarang lanjut ke saham berikutnya yaitu AMRT gitu ya AMRT wah AMRT sumber Alvaria gitu ya Alfamart gitu loh teman-teman tau Jadi gak disangka gitu AMRT ini masuk ke LQ45 Jadi hari ini market ngerespon waktu dia tau dia masuk LQ45 Dia langsung naik gede banget ya 13% AMRT Padahal kemarin AMRT abis jatuh yang downtrend gitu malah downtrend ya kemarin Turun 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 ya kan bikin lower hike lower hike lower hike lower hike Tapi dia rebound so AMRT kita masih bisa lihat disini ada resistennya ya di 1180 Atau dekat nanti di MA200 juga boleh itu MA200nya 1191 Jadi kita bisa lihat terus dari trendnya juga MRT emang masih downtrend Kita bisa lihat begini ya AMRT masih downtrend nih channel Masih downtrend channel Tapi kalo AMRT berhasil menembus Ini saya hapus nih ya Nembus nih ya MA200nya berhasil dia tembus Dan berhasil menembus garis downtrendnya ini dengan volume yang tinggi Menurut gue ini sangat bagus banget AMRT untuk kita koleksi Ini lagi disclaimer Dan stokastik juga menggambarkan Golden Cross MACD juga menggambarkan Golden Cross Apakah MRT berpeluang nantinya Keputusan semua dari temen-temen gitu ya Jika misalkan break dari sini harusnya menarik banget Lalu yang ketiga nih saham Befin gitu ya Befin BFE Finance gitu kan BFE Finance Indonesia Kita lihat Oke BFE Finance Befin ini lagi terkonsolidasi gitu kan Kemarin ada VTO di harga 1200 Katanya Jadi kita tinggal tunggu dulu aja Apa market ngerespon gimana sih ke saham Befin ini Ya mungkin akan sideways terus sih di area-area sini gitu ya Kita lihat juga aja kalo misalkan dia mantul dari Vivo 1250 ke atas Ya sebetulnya berarti Uptrendnya Befin masih tertahan Bagus gitu Karena Befin ini masih uptrend banget ya Masih uptrend banget Ya hopefully dia bisa tertahan Paling Paling ini di 1185 lah 1185 kita boleh mulai koleksi gitu Semoga dia lanjut Lanjut lagi Melanjutkan uptrendnya gitu Misalnya untuk Befin Tapi dari MACD kita bisa ngeliat dia masih Beris gitu ya Jadi Belum terlalu menarik Kita mesti wait and see dulu Nah terus saham selanjutnya Mtech nih Mtech Oke Elang Makota Teknologi Mtech Kita bisa lihat Mtech hari ini di respon market Naik 2% Nah ini Ini hapus dulu deh Hapus dulu Mtech sebetulnya kan Dead cross nih Di MA100 MA200 dia masih dead cross Dead cross Terus Sideways ini Turun Naik turun naik Tapi masih Lebih ke Masih dead cross Masih turun Terus MACD juga masih beris Gitu kan Masih beris banget Terjun Stochastic juga masih Tapi stochastic sebetulnya Udah menarik Karena dia udah berada disini Terus Mtech ini Di respon naik Masih 2% Belum terlalu menarik banget Tapi 2% Ya volumenya aja Masih kalah sama seller kemarin Turun berturun Turun berturun Turun berturun Naiknya cuma seiprit Gitu ya Jadi belum terlalu menarik Kalau ini misalkan Gue tarik panjang Gitu Ya minimal Dia harus ngelewatin garis ini Dulu lah Resis dia Resis minor ini Terus dia lewatin Resis ini Paling dia terkonsolidasi Dulu disini Itu ya mungkin Bisa digambarin Kayak Kayak gini lah ya Dia naik Mungkin diturun dulu Eh Sorry Ini dia Ini dia Dia naik Gitu ya Kalau dia berhasil naik Ya dia naik kesini Mungkinan dia naik Kesini Terus mungkin dia berhasil Break kesini ya Terus dia berhasil Break Terus dia terkonsolidasi Turun dulu kesini Terus kalau misalkan Dia berhasil break kesini Gini Ya Kesini Mungkin ini ya Versi optimis Versi optimis Jadi Emtek Teman-teman Masih bisa White NC dulu ya Kalau dia berhasil Latch ini Dengan volume yang lumayan Mungkin baru menarik Nah Terakhir nih Saham terakhir Waskita WSKT Waskita Saya Gue pribadi aja Gak nyangka Waskita tiba-tiba Masuk ke LQ45 gitu Ya Karena dia kan Down trend banget nih Kan Tuh Down trend Ini hapus lah Nah Lisa lama nih Down trend banget coy Ini Hapus Hapus Ini trend Trend line lama Yang pernah digambar Ini Waskita Oke Eh Indikator kapus Oke ya Ini Waskita nih Kita bisa lihat Masih down trend Masih down trend Masih down trend Ya ini Down trend banget lah ya Kita lihat dari sini lah Disini aja dia Masih down trend banget Terus Itu bisa dari sini juga Nah ini Trend channel nya dia lah ya Trend nya dia Masih down trend Ya Opoli ini dia bisa breakout lah ya Dari sini Kita deketin lah Set 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 Paling dia terkonsolidasi dulu nih Begini Konsolidasi Konsolidasi Kalau misalkan breakout Dan ini jadi golden cross gitu ya MA100 nih Merah ini Nabrak ke atas gitu Mas kita baru menarik Oke jadi Sementara itu dulu 5 saham Yang masuk ke LQ45 Semoga Dari analisa ini Temen temen bisa dapet gambaran gitu ya Apakah 5 saham ini menarik Atau Enggak buat temen temen Buat nanti Ditradingkan Atau diinvestasikan Semoga ini bisa membantu temen temen So Jangan lupa temen temen Untuk like Subscribe Dan share Supaya Channel ini Makin bisa membantu banyak orang Dan bermanfaat untuk banyak orang Dan Gue juga pribadi butuh Support dari temen temen Untuk Like subscribe Dan share Supaya gue makin semangat juga Oke semuanya Semoga Kita semua diberi Berkah Bijaksana Dan Profit Setiap harinya gitu ya Oke semuanya Bye bye Thank you Mohon maaf kalau ada salah salah kata